Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Harun Sandal hari ini saya akan memberikan tutorial cara install OBS Studio di Windows 7 dan 8 nah sebelumnya saya sudah membuat tutorial yang sama ya cara install namun karena apa namanya OBS Studio itu sudah tidak support ya sama Windows 7 dan 8 jadi banyak yang tanya banyak yang bisa cara install OBS Studio nah ini ya disini tulisan OBS Studio ini OBS Studio ini nah ini sekarang OBS Studio bisa install untuk Windows Windows 7 dan 8 tidak support ya alias tidak support untuk Windows 7 dan 8 nah sekarang terus apa OBS Studio ini supportnya untuk apa ya nah OBS Studio ini supportnya untuk Windows 10 dan 11 jadi ini tulisannya ya 10 dan 11 jadi tidak bisa digunakan untuk Windows 8 7 dan 8 tapi tenang saja saya akan berikan tutorialnya ya agar bisa di install di Windows 7 dan 8 nah ini jadi banyak yang tanya jadi banyak yang tanya ya sekali lagi banyak yang tanya karena saya jarang aktif jarang menggunakan software OBS ini jadi saya tidak tahu apa saya baru tahu setelah banyak yang tanya terus saya otak-otak oh ternyata bisa ternyata masih bisa untuk Windows Windows 7 dan 8 terus bagaimana caranya oke perhatikan baik-baik ya karena ini adalah apa software OBS Studio adalah software untuk live streaming sebenarnya masih banyak lagi software-software untuk live streaming ya tapi ini mungkin penggunaannya paling mudah dan paling gampang dan OBS Studio ini juga yang pastinya free ya karena apa karena OBS Studio ini adalah software open source ya dari penggunaannya ini sudah gratis karena software ini adalah software open source terus bagaimana caranya agar bisa di install di Windows 7 dan 8 oke perhatikan baik-baik karena ini sudah tidak bisa di install di Windows 10 dan eh sudah tidak bisa di install di Windows 7 dan 8 nah bisa support untuk Windows 10 dan 11 ini nah oke begini caranya ya ini kalau download disini pasti gak bisa begini caranya kita ambil versi yang lama aja ini kalau ini kan OBS Studio versinya versi terbaru versi yang 29 29 ini ya 29 nah dari versi ini OBS 7 itu ada banyak versinya ya cuma untuk Windows 10 dan 11 ini versinya udah 29 update-update kemarin ya untuk Windows 10 dan 11 itu bulan-bulan tahun kemarin ya disitu di update ya Windows untuk Windows 10 dan 11 fitur-fiturnya juga sangat lumayan sekali jadi semakin lama kesemain kesana mereka mengembangkan software ini semakin baik ya ini seperti salah kesalah bug-bug ya bug-bug sudah diperbaiki lagi ini versi 29 untuk versi yang sebelumnya tahun sebelumnya versi yang 28 ini ya ini buat Linux masih versi 28 terus bagaimana caranya agar bisa install untuk Windows 7 dan 8 oke kita ambil versi-versi yang sebelumnya ini kan versi 29 28 kita ambil yang versi yang lumayan aja nah ini disini ya digukur OBS studio tinggal kita tulis versinya aja kita tulis versi yang 26 nah ini mau yang versi berapa ini ini disini versi 26 aja ya ambilnya nah ini 26 rilis kandidat nah ini nah disini kita masuk ke forum OBS studio ini rilis 26 kandidat ini kita ambil yang ini ini ya karena ini di forum ya forum OBS studio rilisannya 3 prime ini ya belum rilis ini ya nah kita ambil yang ke ini untuk Windows karena saya karena ini sudah tidak support 32 32 bit supportnya Windows 8 8 64 bit nah ini bisa download ini kalau tidak sip ini ya nah ini download nah ini kita download ya tunggu sampai selesai downloadnya sebenarnya banyak software untuk live streaming cuma software OBS ini paling banyak dipakai orang-orang karena mudah dan gampang terlebih lagi software ini adalah software free nah ini sudah lihat next nah ini your system missing team component episode request will you take them nah kita di klik saja karena ini meminta feature disk exa ini minta yang install feature disk ini download ini ya karena ini minta karena yang belum saya belum ada feature disk tinggal di install saja nah ini microsoft visual ya visual c++ atau feature disk visual plus plus visual check feature disk visual check nah tunggu setelah install ini tunggu saja nanti prosesnya agak lama karena ini yang diminta dari OPS studio nya jadi harus menunggu nah ini kalau sudah ini stop sukses tinggal di close nah sudah sudah install saja langsung install lagi next nah ini berarti sudah bisa ya sudah masuk ini install nah kita tunggu saja install dari OPS studio tunggu sampai selesai ini bisa langsung launching juga bisa tidak juga bisa tapi kalau mau launching ini di jantren aja finish nanti juga launching sendiri buka sendiri tanpa kita klik ini kalau tadi jantren di buka sendiri itu nah ini sudah jadi tinggal nah ini kan new update available update sudah terdia disini nah ini ini khusus untuk Windows yang OPS studio untuk Windows 10 dan 11 jadi gak usah aja skip version aja ini aja silahkan bisa digunakan untuk keperluan live streaming atau yang lainnya juga bisa ya ini jadi cara ini sangat mudah sekali ya ini OPS studio kalian tinggal pakai versi-versi sebelumnya aja kalau untuk Windows 7 dan 8 pakai versi yang sebelum-sebelumnya jangan versi yang sekarang kalau versi-versi yang sekarang tidak support ini ya untuk Windows 7 dan 8 karena OPS studio sekarang supportnya untuk Windows 10 dan 11 oke sekian aja tutorial kali ini tentang cara install OPS studio terbaru untuk Windows 7 dan 8 jangan lupa subscribe like dan komen kalau tidak bisa cari install atau mau bertanya-tanya silahkan ke Facebooknya fanspage ya halaman Facebook saya channel ada itu tinggal tanya aja oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh